hai oke guys balik lagi di channel Borneo gaming dan disini kita mencapai peringkat 1 dan kita akan mendapatkan 140 promo gold diamond teman-teman nah disini 515 gold coin ini kita juga bisa tukarkan dengan 60 promo gold diamond ya teman-teman Nah kita langsung bahas trik ronde kedua Oke guys balik lagi di channel Borneo gaming kali ini kita akan bahas event Carnival Party lagi ya teman-teman jadi disini saya akan memberikan tips kepada kalian biar kalian bisa mencapai peringkat satu lagi di ronde kedua ini teman-teman nah sebenarnya semalam di Instagram saya sudah kasih clue kepada kalian supaya kalian jangan nge-push dulu biar kalian bisa mendapatkan musuhnya bot teman-teman Nah jadi disini saya memakai VPN biar musuh kita menjadi bot dan kita bisa mencapai peringkat 1 dengan mudah teman-teman Nah pertama-tama kita masuk ke dalam VPN yang dulu kita aktifkan dulu ya teman-teman Nah disini saya memakai power VPN teman-teman jadi kita pakai yang free saja Nah setelah kita masuk di aplikasi VPN nya kita pilih negara Brazil saja teman-teman karena negara Brazil paling gampang masuk ke servernya dan playernya juga gak banyak teman-teman Nah kita tunggu sampai connect dulu teman-teman Nah setelah connect kita langsung masuk ke gamenya lagi teman-teman Nah ini sudah connect kita langsung masuk ke gamenya lagi Oke jadi disini kita langsung klik mulai di Carnival Party ini lagi di ronde keduanya ya teman-teman disini saya memilih Selena teman-teman dan semoga saja untuk VPN nya ini bekerja ya teman-teman Nah disini kita bisa lihat untuk skornya ini tidak beda jauh teman-teman dan disini kita bisa cek nama player yang nomor tiga ini ya GHNB Nah kita akan cek apakah dia bot atau bukan teman-teman Nah karena nama yang lain itu sangat susah yang ini yang gampang jadi kita cek yang gampang saja teman-teman jadi GHNB kita akan cek teman-teman ya cari nama Nah disini kita bisa lihat cuma level 1 level 7 level 4 dan level 7 nah ini ada bendera Brazil ya teman-teman berarti untuk VPN nya ini work ya teman-teman jadi ini adalah bot teman-teman ini udah gak main selama 7 hari ya Nah jadi kita lihat lagi teman-teman Nah untuk player nomor 3 4 dan 5 ini tidak ada pergerakan teman-teman tetapi player nomor 2 ada pergerakan tetapi tidak banyak teman-teman Nah disini kita bisa nge-push lagi dengan cara beli item di shop ataupun top up harian dan permintaan dari teman di grup saya yang di mobile Legends teman-teman Oke jadi saya sudah beli item di shop dan tinggal claim saja untuk poinnya teman-teman Nah jadi sudah 134 poin masih kurang 2 poin lagi untuk mengejar player nomor 2 jadi kita akan top up dulu teman-teman Nah disini saya sudah top up lagi teman-teman top up yang murah-murah saja di Borneo gaming teman-teman Nah jadi sekarang kita lihat skor kita sudah menjadi 146 dan peringkat nomor 1 teman-teman semoga tidak terkejak oleh player nomor 2 ini lagi teman-teman Nah jadi sekian tips dari saya teman-teman jika kalian suka jangan lupa like share dan subscribe-nya juga sampai jumpa di video berikutnya ya bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!